POTRET FREYA JAKARTA 48 Debut akting di film, Jikuasa Gelap, Eh Akui Gugu Raden Roro Freya Nashiva Jayawardana lahir 13 Februari 2006, dikenal secara profesional sebagai Freya Jayawardana dan mononim sebagai Freya, adalah seorang penyanyi, penari dan aktris Indonesia, dan anggota generasi ketujuh dari grup idola Jakarta 48, yang diperkenalkan pada tahun 2018. Dia diwakili oleh Aidian. Setelah lulus dari sekolah dasar, Freya pindah ke Jakarta dan langsung mengikuti audisi Jakarta 48. Ia mengikuti audisi untuk Jakarta 48 generasi ketujuh pada tahun 2018 dan diterima dalam grup tersebut pada usia 12 tahun. Freya resmi memulai karirnya sebagai anggota trainee di kelas B Akademi pada tanggal 29 September 2018. Akan tetapi, pada tanggal 25 Oktober 2018, ia tidak lulus tahap awal ujian kelas B Akademi. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya naik pangkat ke kelas A Akademi pada tanggal 18 Desember 2018. Ia juga sempat mengikuti Senbatsu Sousenkyo Jakarta 48 pada tahun 2018, tetapi tidak masuk dalam peringkat 32 besar. Freya pertama kali menjadi sorotan saat dirinya viral di Twitter pada tahun 2020. Kemudian, pada tanggal 2 Juni 2020, Freya bergabung dengan tim T Jakarta 48. Setahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2021, ia resmi menjadi anggota Jakarta 48 generasi ketujuh dan pindah ke Jakarta 48 New Formation. Ia memiliki basis penggemar yang cukup loyal di kalangan penggemar Jakarta 48 yang dikenal dengan nama Freya Nathion. Pada bulan September 2022, ia diangkat menjadi anggota perwakilan Jakarta 48 dan diundang untuk menyampaikan pidato di Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022 yang diadakan di Jakarta. Pada awal tahun 2024, Freya memulai debutnya di industri film dengan penampilannya dalam produksi film horor berjudul Kuasa Gelap yang dijadwalkan mulai syuting pada tanggal 10 Februari 2024. Pada bulan April 2024, ia terpilih untuk menyumbangkan suaranya dalam Jakarta 48 Five Specs sebagai bagian dari kolaborasi Free Fire X Jakarta 48. Pada pertengahan tahun 2024, terungkap bahwa Freya terpilih untuk memerankan Fana dalam serial yang diadaptasi dari novel Dia Angkasa. Ia juga akan membintangi film yang diadaptasi dari serial drama 1 Kakak 7 Ponakan. Pada bulan Juli 2024, ia mewakili Jakarta 48 sebagai brand ambasador untuk produk perawatan tubuh Scarlett. Pada tanggal 22 Juli 2024, situs web resmi grup tersebut mengumumkan bahwa Freya menjadi salah satu member yang mewakili Jakarta 48 di AKB 48 Grup Live in KL 2024 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur.